Pemirsa hari pertama Hari Raya Idul Fitri 2019, kondisi lalu lintas di kawasan Nagrek Kabupaten Bandung menuju Tasik, Malaya, mengalami kemacetan yang cukup mengular. Kepadatan kendaraan pun sudah terlihat mulai dari Cilenyi yang hendak menuju arah timur Jawa Barat yang didominasi oleh pemudik lokal. Memasuki Hari Raya Idul Fitri, Rabu siang arus lalu lintas di kawasan Cilenyi hingga Nagrek Kabupaten Bandung terpantau ramai lancar. Namun memasuki kawasan Nagrek arah limbangan terjadi kemacetan yang cukup mengular hingga limbangan sepanjang 10 km. Seperti dari pantauan di lapangan, tepatnya di Pospol Cikaledong, antrean kendaraan pun terjadi mulai dari turunan Nagrek menuju arah timur seperti limbangan Tasik, Malaya. Pemudik lokal pun terlihat mendominasi arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat ini. Sejumlah pengendara pun mengaku kemacetan tersebut sudah terjadi sejak turunan Nagrek. Selain untuk mudik dan silaturahmi, liburan bersama keluarga pun menjadi tujuan mereka. Ini dalam rangka mudik atau berlibur atau liburan? Mudik, mudik ya. Hari yang lebih kurang lama. Kenapa pilih hari ini, Kang? Biar nggak padat. Tapi tadi macet dari mana ini? Mulai. Dari Nagrek. Dari Nagrek ya. Kondisinya macet beratus berapa? Sudah sih. Laman anggar ya. Guna mengantisipasi kemacetan yang terus mengular, petugas satuan lalu lintas dari Polres Bandung pun terus berupaya mencairkan kemacetan. Salah satunya dengan mengalihkan arus kendaraan dari arah Bandung yang hendak menuju limbangan Tasik, Malaya, ke pusat kota Garut secara situasional. Yang diberlakukan mulai dari jalan Cagak Nagrek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!